Intro Kamu menyajikan pilihan sampah dan tidak ada yang benar Yang menciptakan segala sesuatu adalah Ala Bapak Melalui firmannya, kalimatnya Dan memberi hidup atau ciptaan itu Melalui rohnya, sumber hidup Jadi pilihanmu sampah Kamu makan saja itu sampah, hindi Halo kawan, selamatkan malam Jumpa lagi dengan saya, Sulky Filih, Emma Bas Gimana malam ini, apa bisa kita head to head Mengangkat sebuah tema Gimana tema ini kita harapkan Mampu menyelamatkan Generasi muda Indonesia Sehingga mereka tidak salah pilih agama Gimana, apa Anda bisa konsen dengan saya Jokifli, kamu nyusep ya Kemarin yang nyusep ya Emang aja bilang Kata Yesus itu Akan diselamatkan Tidak, tidak, tidak apa Selamat dari saya Karena mengandung Ada tertulis, ada tertulis Nyawur itu Jokifli, kamu ngawur sekali Nyawur Oke Adinda yang cantik Di Wakti Merah Saya ingin tanya nih Ini kaitannya dengan keselamatan ya kan Islam itu kan ajarannya Berasal dari Muhammad SAW Nah Sejatinya Kristen itu juga ajarannya dari Yesus Pertanyaan saya Apa yang ada di dalam Kristen Yang bersumber dari pengajaran Yesus Silahkan Yesus mengajarkan bahwa dia adalah anak Allah Pajil Kifli Ya gitu kan Yesus itu mengajarkan bahwa dia itu adalah anak Allah Yesus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun sampai kepada Bapak Jika tidak melihat Jika tidak melalui aku Itu ajaran Yesus Itu ajaran Yesus Yesus tidak mengatakan Oh engkau adalah Bapakku Aku adalah utusanmu Engkau adalah Tuhanku Oh boleh Kalau Bapak mengatakan Bapak memaksakan seperti itu Tunjukkan ayatnya di Alkitab Yang mengatakan seperti itu Pernyataan langsung dari Yesus Ya Elohim Engkau adalah Allahku Akulah utusanmu Coba silahkan tunjukkan kepada aku Yang mengatakan seperti itu Oke Yang perlu kamu ketahui ya Pak Jokifli Pak Jokifli Yesus itu mati Tahu gak Yesus itu mati Karena mengaku anak Allah Oke Itulah Pangkal Pokok pengajarannya Dia itu dihukum mati Karena pengajarannya Pengajarannya apa Pengajarannya mengatakan bahwa Dia itu adalah anak Allah Dia itu Mesias Dia itu Kristus Ya artinya Tuhan Dia mengaku Tuhan Itu Kamu baca itu di dalam Matius 26 Oke Jadi Yang ada di dalam Ajaran Kristen Yang bersumber dari pengajaran Yesus itu adalah Bahwa Yesus itu adalah Anak Allah Nah Apa maksud daripada Yesus itu adalah Anak Allah itu Itu bu Coba Anda terangkan secara Detail Berdasarkan dengan dalil Silahkan Pada jantungan Kalau jamannya nenek-nenek begini ya Jantungan Pada kabur semua Habis sepersepuluh Pak Jokifli Kenapa sekarang kamu yang ingin bertanya kepada Daku Bukannya kemarin Daki kau menyayang semua Apa yang ada ditulis di kitab kami Oke Sekarang kamu mau bertanya Apa itu arti anak Allah Tak kasih tau Pak ya Tak kasih tau Bapak duduk manis Nyimak dan mingkem ya Nih Pak Arti anak Allah itu kan ada dua Pak Ada dua kategorinya di dalam Alkitab Anak Allah yang pertama itu Ditulis dalam bahasa Indonesia itu Huruf kecil anak Allah Nah anak Anak itu hurufnya kecil Itu artinya Umat Allah Orang yang percaya kepada Allah Orang yang Menyembah Allah Itu anak Allah Jadi saya ini juga bisa disebut sebagai anak Allah Tetapi kategori saya ini adalah kategori pertama Karena saya adalah orang yang menyembah Allah Menyembah Elohim Yang percaya kepada Elohim Yang dikasihi oleh Elohim Tetapi anak Allah Buat Yesus itu beda Beda sekali Pak E Beda bagai bumi dengan langit Anak Allah Buat Yesus itu adalah Mesias Yang artinya Allah Yang menjelma menjadi manusia Itu ada di dalam Satu Yohanes 14 Firman itu telah menjadi manusia Dan diam di antara kita Dan kita telah melihat Kemuliaannya Yaitu kemuliaan Sebagai anak tunggal Bapak Penuh kasih karunia Dan kebenaran Jadi Yesus itu Adalah anak Allah Yang berasal dari Kata anak tunggal Bapak The son of God Sonnya satu doang Oke Nah kalau kami ini The children of God Anak-anak Allah Karena kami banyak Tetapi bagi Yesus itu Satu-satunya Anak tunggal Dialah anak tunggal Anak tunggal itu apa Pak? Anak tunggal itu Katanya adalah Allah Yang menjelma menjadi manusia Allah itu telah menjelma menjadi manusia Allah itu telah menjadi manusia Dan manusia itu disebut Anak tunggal Bapak The son of God Anak Allah Gitu loh Pak Dia juga disebut Mesias dalam perjanjian lama itu Di dalam kitab Yesaya Itu artinya Mesias Mesias yang artinya Anak yang telah menjadi Seorang anak telah lahir buat kita Seorang putra telah diberikan Untuk kita Lambang pemerintahan Ada di atas bagbaunya Dan namanya disebutkan Orang Allah yang perkasa Bapak yang kekal Bapak yang kekal Raja Damai Oke Jangan berkelit soal Mesias ya Pak ya Yang Bapak unjuk-unjukkan itu Yang Bapak gadang-gadangkan itu Adalah Mesias dalam masanya ya Pak ya Mesias dalam status kuah ya Pak ya Mesias zaman dulu-dulu ya Pak ya Mesias yang sekarang itu artinya Anak Allah itu artinya Tuhan Allah Pak ya Ibu hanya berasumsi Sesuai dengan selera gereja Ya kan Apa yang ibu paparkan itu Bertolak belakang Dengan apa yang ada di dalam Kitab para nabi Yang ibu perlu pahami disini adalah Ketika ibu membawa-bawa Yohanes 1 Ya Pada mulanya adalah Firman Ibu bisa membahas Sampai ke ayat 49 Dimana Yesus Memang ditujukan Dengan apa Ditujukan Sebuah kata Dimana Yesus dianggap sebagai Putra Allah atau anak Allah Nah Justru kalau ibu mencermati Lebih baik Lebih baik lagi Itu nyata bahwa Pernyataan Akan putra Allah Atau anak Allah Itu justru menunjukkan bahwa Allah adalah pencipta Atau sumber dari segala kehidupan Termasuk kehidupan Yesus itu sendiri Coba ibu baca di Masmur 36 Ayat 9 Engkaulah sumber kehidupan Dengan terangmu Kami bisa melihat terang Dan juga lihat di Wahyu 4 Ayat 11 Jadi ibu harus pahami Dengan baik Yesus disebut Sebagai anak Allah Membuktikan bahwa Allah itulah pencipta Dan Yesus itu adalah ciptaan Jadi kitab ibu Itu tidak mengajarkan Bahwa Allah punya keturunan Seperti manusia Itu yang perlu ibu pahami Dengan baik Di dalam ayub 1 Ayat Ayub 1 Ayat 16 ya Kalau saya tidak keliru Disitu diterangkan bahwa Tibalah harinya bagi Anak-anak Allah Untuk datang menghadap IHWH Dan setan juga datang Pada saat itu Nah Ketika Yesus disebut Anak Karena dia sendiri Maka ketika Yesus Bersama dengan Anak yang lain Maka Yesus disebut Dengan sebutan Anak-anak Kenapa? Karena mereka jama Karena Yesus sendiri Maka disebut sebagai Anak Tidak mungkin Yesus Seorang diri Disebut sebagai Anak-anak Allah Karena dia seorang diri Iya kan? Nah karena Yesus sendiri Maka Yesus Boleh disebut sebagai Anak Allah Lalu kemudian Saya hanya ingin Mengajarkan ibu Untuk memahami Kitab ibu sendiri Karena kenapa Kitab ibu itu Sudah terjemahan Sangat Sangat-sangat naif Ketika kitab yang hanya Terjemahan Ibu gak bisa pahami Kalau Yesus Anda Tuhankan Oleh karena Yesus Itu adalah Anak Allah Sebagaimana yang disebutkan Dalam infanah 1 Ayat 49 Coba buka mata ibu Lihat Lukas 3 Ayat 38 Jelas Adam disitu Juga disebut Sebagai anak Allah Adam tidak disebut Sebagai anak-anak Allah Tetapi Adam Hanya disebut Sebagai Anak Allah Artinya anak tunggal Nah Apakah kemudian Karena Adam disebut Sebagai anak Allah Apakah kemudian Itu adalah Tuhan Layaknya Yesus Disebut sebagai Anak Allah Nah itu penting Itu penting Untuk ibu pahami Dengan baik Kenapa Karena Orang lain pun Akan menilai Bahwa Kebenaran itu Harus berdasar Kepada apa yang Tertulis dalam Sebuah kitab Makanya saya katakan Beberapa pendeta Atau padiri Saya bilang Jangan pernah menilai Sebuah agama itu Dari umatnya Tapi Lihat dari kitabnya Nah Ibu tadi menerangkan Tentang apa yang Ibu imani Itu tidak berdasar Terhadap kitab yang Ibu imani Sebagai kitab suci Kalau saya menerangkan Sesuai dengan apa Yang terterah Dalam kitab ibu Saya ulang Di dalam lukas 3 Ayat 38 Adam disebut Sebagai Anak Allah Nah sekarang Apakah ibu Ingin menuhankan Adam Maafkan Memahafkan Maafkan Daku Pahe Ngawur Pahe Pahe Ngawur Pahe Anak Buat Dia Sisi Itu Pemberi Hidup Yang Kekal Yohan 10 Ayat 22 Oke Dan Aku Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Mereka Dan Mereka Pasti Tidak Akan Bindah Sampai Selama Lamanya Dan Seorang Pun Tidak Akan Merebut Merebut Mereka Dari Tahan Bapak Itu Dia Anak Itu Berkuasa Memberikan Hidup Yang Kekal Anak Itu Bukan Ciptaan Dari Bapak Eh Sorry Dia Itu Adalah Bapak Sendiri Karena Dia Mempunyai Kuasa Memberikan Hidup Yang Kekal Bataku Yang Memberikan Mereka Dan Bapak Adalah Satu Bukan Yesus Mengatakan Oh Bapak Itu Adalah Tuhanku Oh Aku Ini Adalah Utusan Bapak Aku Tidak Berkuasa Tetapi Tidak Yesus Mengatakan Aku Dan Bapak Adalah Satu Dan Aku Memberikan Hidup Yang Kekal Bahkan Yesus Dengan Jelas Mengatakan Bapak Tidak Menghakimi Siapapun Melainkan Telah Menyerahkan Penghakiman Itu Seluruhnya Kepada Dan Melempar Pajuk Kifli Ke Neraka Gitu Loh Pak Pertama Saya Mohon Maaf Yang Saya Maksud Tadi Itu Adalah Ayub 1 Ayat 6 Bukan Ayat 16 Yang Mana Disebutkan Orang Orang Yang Jama Disitu Disebut Dengan Sebutan Anak Allah Oke Saya Consent Terhadap Pernyataan Ibu Yang Mengatakan Yesus Itu Bukan Utusan Sementara Ada ratusan Ayat Di dalam Kitab Ibu Yang Mengatakan Yesus Itu Adalah Utusan Allah Di Antaranya Adalah Yohannes 17 Ayat 3 Hidup Kekal Itu Kamu Bisa Peroleh Ketika Kamu Mengimani Mengenal Bahwa Yesus Itu Adalah Utusan Allah Itu Sudah Cukup Kemudian Ibu Mengatakan Yesus Memberikan Hidup Yang Kekal Betul Yesus Itu Memberikan Hidup Yang Kekal Kedatangan Yesus Kemuka Bumi Ini Menjadi Guru Kurang Lebih 3 Tahun Spesial Bagi Bani Israel Untuk Apa Untuk Memberikan Hidup Yang Kekal Kepada Bani Israel Nah Apakah Kemudian Yesus Memberikan Hidup Kekal Itu Hanya Dengan Cara Manusia Mengimani Dia Sebagai Tuhan Mengimani Yesus Sebagai Jelmaan Tuhan Mengimani Yesus Sebagai Bentukan Baru Allah Atau Ada Cara Lain Atau Ada Tiket Atau Resep Yang Yesus Berikan Untuk Memberikan Hidup Yang Kekal Jawabannya Tentu Karena Dia Adalah Guru Yesus Memberikan Hidup Kekal Itu Tapi Bersyarat Apa Syaratnya Jelas Mengenal Allah Satu Satunya Sembahan Yang Benar Dan Mengenal Yesus Sebagai Utusan Allah Nah Itulah Resepnya Untuk Memperoleh Hidup Kekal Yang Diajarkan Oleh Yesus Yohannes 17 Ayat 3 Jadi Tidak Ada Orang Yang Bisa Mendapatkan Hidup Kekal Ketika Tidak Mengikuti Apa Yang Menjadi Instruksi Yesus Pertama Instruksi Kedatangannya Aku Diutus Hanya Kepada Domba-domba Yang Hilang Dari Bani Israel Itu Di Dalam Matius 15 Artinya Jika Non Israel Merasa Pengikut Yesus Itu Berarti Orang Tersebut Buta Tidak Mengetahui Tujuan Dan Misi Kedatangan Yesus Yang Kedua Yesus Itu Datang Memberikan Hidup Kekal Kepada Bani Israel Yang Mengimani Dia Sebagai Utusan Bani Israel Yang Tidak Mengimani Yesus Sebagai Utusan Allah Itu Tidak Memperoleh Hidup Yang Kekal Ketika Masa Itu Sudah Ada Yesus Di Tengah Tengah Mereka Alias Menolak Kedatangan Yesus Sebagai Mesias Mesias Itu Sendiri Menurut Bahasa Aslinya Itu Jelas Pengertiannya Adalah Yang Diurapin Nah Pengertian Mesias Kemudian Berubah Itu Nanti Adanya Di gereja Sementara Asal Usul Kata Masaha Itu Sendiri Itu Jelas Pengertian Menurut Yang Punya Kitab Yaitu Bani Israel Atau Yudaism Yang Diurapin Jadi Bukan Cuman Manusia Dan Juga Bukan Cuman Yesus Yang Diurapin Kores Diurapin Harun Diurapin Daud Diurapin Bahkan Batu Tugu Bait Suci Juga Diurapin Apakah Kemudian Mereka Itu Adalah Tuhan Tentu Bukan Kan Gitu Nah Jadi Mesias Dari Pengertian Kitab Apa Pengertian Asal Usul Kata Mesias Itu Merontokkan Arti Mesias Menurut Mimbar Gereja Kemudian Pengertian Anak Allah Menurut Kitab Ibu Itu Sudah Dirontokkan Menurut Mimbar Gereja Itu Sudah Dirontokkan Oleh Kitab Anda Sendiri Ya Kemudian Kalau Menurut Anda Yesus Itu Anak Allah Kemudian Dia Dituhankan Maka Adam Di dalam Lukas 3 Ayat 28 Ayat 38 Juga Adalah Disebut Sebagai Anak Allah Tidak Jama Adam Itu Silahkan Coba Anda Lihat Kitab Anda Supaya Anda Bisa Faham Lebih Jauh Jadi Ketika Yesus Memberikan Hidup Kekal Itu Tidak Gratis Ada Syaratnya Ada Syaratnya Apa Itu Anda Harus Mengimani Tuhan Yang Disembah Oleh Yesus Itu Adalah Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Yesus Sendiri Hanyalah Utusan Allah Coba Anda Lihat Di dalam Yohannes 20 Ayat 17 Pergilah Kepada Saudara-saudaraku Katakan Kepada Mereka Aku Pergi Kepada Bapakku Dan Bapakmu Kepada Allahku Dan Allahmu Di Terbitan 1974 Dikatakan Aku Akan Pergi Kepada Tuhanku Dan Tuhan Jadi Apa yang Menyebabkan Anda Menyembah Yesus Karena Dia Tidak Menghambahkan Diri Anda Salah Anda Keliru Dan Anda Mencoba Untuk Membodohi Saya Di dalam Yohannes 4 Ayat 22 Yesus Mengaku Hamba Allah Kamu Menyembah Apa yang Kamu Kenal Aku Menyembah Apa Yang Aku Kenal Artinya Yesus Menyembah Kemudian Ketika Ibu ini Mengatakan Yesus Itu Tidak Diciptakan Ibu Salah Ibu Salah Di dalam Kolose 1 Ayat 15 Jelas Dikatakan Bahwa Yesus Adalah Cerminan Dari Allah Yang Tidak Kelihatan Dan Yesus Ciptaan Yang Pertama Berarti Yesus Itu Ciptaan Apakah Cuman Ayat itu Yang Mengatakan Bahwa Yesus Itu Ciptaan Tidak Di dalam Wahyu 3 Ayat 14 Juga Dikatakan Yesus Itu Adalah Ciptaan Kepada Malekat Sidang Jemaah Di Leodikia Tertulislah Begini Inilah Kata-kata Yesus Yaitu Saksi Yang Setia Dan Yang Benar Ciptaan Allah Yang Pertama Jadi Tidak Ada Dasar Pijakan Yang Kemudian Berasal Dari Yesus Yang Dijalankan Oleh Kristen Yang Mana Pembentukan Daripada Konsep Imannya Kristen Itu Seluruhnya Semuanya Tidak Berasal Dari Pengajaran Yesus Berasal Dari Pengajaran Paulus Pajul Kifli Melarikan Diri Daripadaku Dia Tidak Berani Menghadapi Diriku Aku Sudah Capek Bicara Sudah Tiga Jam Aku Nongkrong Disini Oleh Sebab Itu Boleh Aku Pamit Ya Teman 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 Pamit Dulu Aku Sudah Capek Belum Mandi Belum Mandi Belum Makan Belum Main Sama Anak K Oke Sudah Tiga Jam Aku Disini Sudah Tiga Jam Mulut Sudah Bye Selamat Kita Bertemu Lagi Tomorrow We Will Meet Again Tomorrow Ibu Saya Kan Ada Disini Gak Kemana Mana Lagian Kan Saya Juga Baru Aktif Baru Juga Siap Pulang Kantor Kan Ganti Baju Aja Belum Terus VN Saya Kan Tujuh Menit Jadi Agak Lama Kenapa Karena Saya Harus Menjelaskan Kepada Ibu Menjelaskan Kepada Ibu Dan Juga Menerangkan Kepada Seluruh Penduduk Indonesia Tentang Siapa Yesus Yang Sebenarnya Gitu Jadi Ibu Kuduh Harus Sabar Gitu Ya Kalau Misalnya Ibu Sudah Kewar Tiga Jam Ya Istirahat Dululah Nanti Bibinnya Juga Sobek Apalagi Mengatakan Sesuatu Yang Tidak Berarti Sesuatu Yang Sifatnya Hanya Doktrin Sesuatu Yang Sifatnya Hanya Mencuci Otak Saja Silahkan Ibu Istirahat Mudah-mudahan Ada pendeta Lain Yang Bisa Melanjutkan Materi Ini Silahkan Dia Manipulasinya Pintar Sekali Aduh Pak Jufli Memalukan Manipulasimu Itu Pak Jufli Kedika Berbicara Dalam Kewibawaan Yang Sepertinya Wibawa Ternyata Cuma Boong Boong Manipulasi Hahaha Gila 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 Ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapak sebelum dia ada Sebelum dunia ada Aku mau tanya bagaimana dengan pernyataanmu Dengan melihat ayatnya yang kelima ketika Yesus mengatakan dia yang utusan itu Ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapak sebelum dia Sebelum dunia ada Lalu bagaimana dengan ayat yang ketiga Utusan itu mengatakan bahwa dia itu adalah anak Allah Anak Allah yang berkuasa memberikan hidup yang kekal Anak Allah yang berkuasa memberikan hidup yang kekal Oleh sebab itu ya Bapak Permuliakanlah aku sendiri padamu Dengan kemuliaan yang ku miliki di hadiranku Di hadiranku itu kan hanya keberadaanmu Kemuliaan itu dimiliki dalam keberadaannya sebagai Allah Bapak itu Sebelum dia ada, sebelum dunia ada Dia itu adalah Allah Bapak Ketika dia datang ke dunia Kan dia disebut utusan Pak E Ketika dia datang ke dunia Kan dia disebut utusan Dan Alkitab juga mengatakan bahwa yang disebut utusan itu adalah Daging tubuh jasmani Yesus yang akan mati diserahkan ke kayu salib itu Itulah yang disebut utusan Dan Yesus juga mengkonfirmasikan bahwa penutusnya itu ada yang di dalam dirinya sendiri Penutusnya itu tidak jauh-jauh dari dirinya Tetapi menjadi satu oknum, satu pribadi, satu kuasa yang esah Oleh sebab itu dia yang utusan itu berkuasa memberikan hidup yang kekal kepada semua orang Dan hidup yang kekal itu semua orang harus percaya kepada Elohim dan percaya kepada Yesus Oke, Yohanes 17 ayat 3 itu mengatakan Inilah hidup yang kekal untuk mereka Oke, bahwa mereka mengenai kau satu-satunya Allah yang hidup Dan, jangan kemana-kemana itu kata dan Oke, dan mereka mengenai Yesus Kristus yang telah engkau utus Jadi, untuk hidup-hidup kekal itu harus ada dua yang harus mereka miliki Percaya kepada Elohim dan percaya kepada Yesus yang diutus Elohim Lalu, ayat yang kedua mengatakan bahwa Elohim dan Yesus itulah pemberi hidup yang kekal Lalu, ayat yang kelima yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah utusan Tetapi dia itu adalah bapak sebelum dunia ini ada Ibu, saya menghargai pendapat Ibu Yang mencoba untuk mendudukkan Yesus yang adalah manusia mulia Yang diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul kepada Bani Israel Hanya saja, pemahaman Ibu itu offside Tidak sesuai dengan apa yang seharusnya Ibu mengatakan di ayat kelima dari Yohanes 17 itu Sebagai pembuktian bahwa Yesus itu adalah Tuhan Ya kan? Tetapi Ibu harus tahu Secara tekstual, ayat itu jelas Mengatakan bahwa Yesus berdoa kepada Bapak Yesus berdoa kepada Bapak Apakah pantas kemudian Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ya kan? Memang Yesus kedudukannya tinggi Dia disebut sebagai anak Allah Dia disebut sebagai utusan Allah Dia juga adalah duta Disebut sebagai Rasul Disebut sebagai Nabi Dan dia disebut di dalam doanya Bapak berilah aku kemuliaan Seperti kemuliaan yang ku miliki Di kehadiratmu Di sebelahmu Di sampingmu Sebelum dunia ini ada Yesus itu adalah Nabi Dia adalah utusan Dia adalah anak Allah Ya? Dalam perspektif agama Anda Tetapi Yesus itu disebut sebagai Tetapi Yesus berdoa di dalam Yohanes 17 ayat 5 itu Itu untuk membuktikan bahwa memang Allah telah memuliakan Yesus Dimuliakan sebagai apa? Sebagai utusan Bukan sebagai Bapak Bukan sebagai pencipta Bukan sebagai penguasa Bukan Itu yang perlu Ibu pahami dengan baik Bapak Berilah aku kemuliaan Nah ini Yesus meminta Mana ada Tuhan meminta Tuhan meminta kepada Tuhan Hanya akal bodoh yang bisa mengimani itu sebagai sebuah kebenaran Itu yang perlu Ibu pahami Lalu kemudian Ibu jangan berhenti di ayat kelima Ibu harus meneruskan sampai ke ayat ketujuh Dimana sangat jelas dikatakan Semua terang Di dalam ayat itu Tidak ada yang Yesus sembunyikan Apa kata Yesus? Sekarang mereka tahu Bahwa semua yang engkau berikan kepada aku Itu berasal daripadamu Terjemahan 2018 Sekarang mereka tahu Bahwa semua yang engkau berikan kepada aku Berasal darimu Terjemahan 1954 Sekarang mereka itu mengetahui Bahwa segala sesuatu yang engkau kurniakan kepada aku itu Asalnya darimu Terjemahan 1985 Sekarang mereka tahu Bahwa semua yang Bapak berikan kepada aku Itu berasal dari Bapak Tidak ada yang Yesus miliki Semua berasal dari Bapak Jadi apa yang Ibu banggakan di ayat kelima Itu tidak ada artinya apa-apa Kenapa? Karena Yesus mengaku Semua yang ada pada diriku Itu berasal dari Bapakku Jadi kemuliaan yang dimiliki oleh Yesus Itu semua berasal dari Bapak Kemampuan Yesus menghidupkan orang mati Itu semua berasal dari Bapak Kemampuan Yesus membuat Apa? Membuat orang lumpuh berjalan Orang buta melihat Itu semua berasal dari Bapak Yohannes 17 Ayat 7 Sekarang mereka tahu bahwa Semua yang engkau berikan kepada aku itu Berasal daripadamu Yesus membangkitkan orang mati Bahkan Yesus bangkit dari kematian sekalipun Semua kebangkitan itu Berasal dari Bapak Jadi tidak ada dasar Untuk menuhankan Yesus Bapak Jokifri Saya sudah kasih ayatnya ya Sudah kasih ayatnya Sekarang Bapak Jokifri jawab saja Merasal mana? Kutusan mana? Yang malaikat itu adalah miliknya Oke? Yang malaikat-malaikat itu datang melayaninya Seluruh kerajaan sorga itu adalah miliknya Dan dia datang di awan-awan dalam kemegahannya Dan malaikat-malaikatnya itu Melayani dia Lalu disertai dengan sangka kalah yang besar Dan dia akan menyuruh Malaikat-malaikatnya itu Pergi ke empat penjuru dunia Untuk mengumpulkan umatnya Sekarang saya mau minta Saya mau tahu pendapat Bapak Jokifri Utusan seperti apa yang seperti ini Pak? Apakah utusan Bapak itu Rasul Bapak itu Seperti Rasulku Yang kata Bapak bilang Rasul itu Apakah dia seperti Yesus? Mari Pak jawab dulu Pak Aku pengen tahu Pak Aku pengen tahu Ibu Utih yang baik Kita tidak bisa memungkiri Pernyataan Yesus dalam Yohanes 5 ayat 30 Di mana Yesus mengatakan Aku tidak dapat Berbuat apa-apa dari diriku sendiri Saya tidak ngarang loh Tapi itu konon ceritanya adalah Pernyataan Yesus Kecuali Ibu Ingin Mengingkari ayat itu Jadi Yesus mengatakan Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Kaitannya dengan Yesus itu Dilayani oleh malaikat Kaitannya Yesus itu Datang dengan awan-awan Dan seterusnya Dan seterusnya Dan apapun yang Ada pada diri Yesus Itu kan sudah terjawab tadi Pertama Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Dia bukan Tuhan Apapun yang terjadi pada diri Yesus Mau kayak manapun yang terjadi terhadap Yesus Kejadian besar apapun yang ada pada diri Yesus Jelas semua itu Yesus katakan Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku Apa yang kulakukan Semuanya berasal dari Bapakku yang telah mengutus aku Kedua Yohanes 17 ayat 7 Jangankan menghidupkan orang mati Yesus bangkit dari kematian Pun Itu semua berasal dari Bapak Jadi tidak ada yang berasal dari Yesus itu sendiri Bahkan berkata-kata pun Yesus itu bukan berasal dari dirinya sendiri Tapi berasal dari Bapak Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri Apa yang aku katakan Adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku Untuk aku katakan dan aku sampaikan Sudah finish Yesus bukan Tuhan Lalu kemudian Ibu mengatakan Yesus berkuasa di surga Lagi-lagi Ibu saya harus mengajarin Mohon maaf Ini demi untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia Supaya tidak disesatkan oleh Misionaris-misionaris Yang punya misi untuk menggenyangkan perut mereka Tidak mengingat Dan tidak memikirkan keselamatan akhiratnya generasi muda Matius 20 ayat 23 Yesus berkata Bukan gereja yang berkata Bukan sul-kipli yang berkata Yesus yang berkata Jawanku memang akan kamu minum Tetapi hal Tetapi untuk duduk kanan atau kiriku di kerajaan Allah Bukan hakku memberikannya Ya Bukan hakku yang memberikannya Saya ulang Yesus berkata Jawanku memang akan kamu minum Tetapi hal kerajaan surga Tetapi untuk duduk di kananku Atau duduk di kiriku Bukan hakku untuk memberikan itu Ayo Kita terah ayat ini Kita terah perkataan Yesus ini Ternyata terbukti Yesus tidak punya hak di surga Matius 20 ayat 23 Jadi tidak ada dasar Untuk bisa Menuhankan Yesus Hanya karena doktrin Yesus itu Berkuasa di surga Berkuasa di bumi Ya Itu yang perlu ibu pahami dengan baik Jadi Ayolah Kehidupan di muka bumi ini Hanya sifatnya sementara Salah milih agama Kekal di neraka Untuk itu Yuk Kita mengkaji Ajaran mana yang benar-benar berasal dari Allah Itu aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Itu kan Yohanes 5 Konteksnya dari awal dari atas itu Bapak lihat sendiri kan Konteksnya itu justru dia memberikan kuasanya Dia menunjukkan kuasanya Di ayat yang 19 Bapak baca Ya ampun Bapak baca disitu jelas Yesus mengatakan kuasanya sebagai anak Allah Sebagai anak Allah itu Yesus mengatakan Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri Tetapi sebagianlah Bapak Dialah yang memiliki kekuasaan Untuk melempar Bapak ke neraka Ketika Yesus ditanya Ya Tuhan Tunjukkanlah dimana Bapak yang memberikan kuasa itu kepadamu Oh Tuhan Yesus Katanya gitu kan Tunjukkanlah dimana Bapak yang memberikan kuasa itu kepadamu Lalu Yesus tidak bisa menunjukkan kepada Filipus Lalu Yesus mengatakan apa Telah sekian lama engkau bersama-sama aku Filipus Namun kamu tidak mengenal aku Bagaimana kamu bisa mengatakan Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami Yesus tidak bisa tunjukkan Yesus tidak bisa tunjukkan Karena Yesus mengatakan apa Apa yang ku katakan kepadamu Tidak aku katakan dari diriku sendiri Melainkan Bapak yang diam di dalam diriku Dialah yang melakukan pekerjaannya Nah itu kan sama Pak Kandungannya Yesus tidak bisa mengatakan apa-apa Tidak bisa berbuat apa-apa Yang melakukan itu siapa Pak Yesus jelas mengatakan yang melakukan itu siapa Pak Yesus jelas mengatakan yang melakukan itu siapa Pak Yang melakukan itu adalah Allah ini Yang diam di dalam diri Yesus sendiri Itu kan jawaban yang telah Jawaban yang pasti Jawaban yang benar Kenyataan ini ada di ayat-ayat Alkitab Ada buktinya Valid berlaku tetap dan tidak bisa diganggu-gugat Inilah kenyataannya Pak Yesus hanya berkata-kata dalam kapasitasnya Sebagai anak-anak yang bergantung kepada Bapaknya Oke Dan Yesus itu bergantung kepada Bapak Dia tidak bisa melakukan apa-apa Yang bisa melakukan itu adalah Bapaknya Tetapi Bapak itu satu oknum Satu pribadi dengan dirinya Pak Karena Bapak kami itu adalah roh Bukan zat seperti Tuhannya Bapak Bapak kami itu adalah roh Dan roh itu adalah rohnya Yesus sendiri Rasul Paulus mengatakan Segenap kepenuhan kealahan itu Diam di dalam dirinya Itu Pak Bahkan yang begini ini sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya Nabi Yesaya mengatakan Roh Allah akan ada padanya Roh hikmat, roh pengertian, roh Roh akan takut akan Tuhan Nah itu dia Dia itu sudah dinubuatkan Bahwa dia mendahulukan Bapaknya Dia berkata-kata dalam kapasitasnya Sebagai anak manusia Tetapi sebagai Tuhan Dia melakukan segalanya Pak E Bahkan Yesus mengatakan Percayalah gitu kan Percayalah Bahwa aku di dalam Bapak-Bapak di dalam aku Atau setidak-tidaknya Percayalah kepada pekerjaan-pekerjaanku itu sendiri Nah itu Pak Di dalam Yohanes 14 Bahkan Yesus memaksa Bapak Julkifli Kalau Bapak Julkifli tidak percaya Bahwa Elohim itu diam di dalam diri Yesus Menjadi satu pribadi Menjadi satu hoknum dengan diri Yesus Yesus mengatakan Bahkan kalau kamu tidak percaya bahwa aku di dalam Bapak-Bapak di dalam aku Setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri Pekerjaan-pekerjaan itu apa maksudnya Pak Pekerjaan-pekerjaan itu artinya kuasa ilahi Ketuhanan yang dia miliki di dalam dirinya itu Itu jawabannya Pak Baca-tidak itu jangan sepotong-sepotong makanya Jawaban ibu ini menarik Tapi bagi murid sekolah minggu Atau bagi jemaat gereja Tapi bagi kami Penginjil jalanan Itu tidak cocok Karena kami paham betul Ajaran Yesus itu seperti mana Kami paham betul kitab ibu itu seperti mana Jika Yesus mengatakan kepada Filipus Sudah sekian lama engkau bersama aku Filipus Tapi kenapa engkau bertanya Tunjukkanlah Allah itu kepada aku Tunjukkanlah Bapak itu kepada aku Sesungguhnya setelah kau melihat aku Kau telah melihat Bapak Apakah kemudian bahwa itu bukti bahwa Yesus itu itu Bapak Bahwa melihat Bapak Yesus itu adalah melihat Bapak Tidak Tidak Sederhananya untuk membuktikan bahwa Maksud Yesus itu bukan seperti itu Ya jelas Ditampar Yesus Apakah yang ditampar itu Bapak? Bukan Yang diseret Yesus Apakah yang diseret itu Bapak? Bukan Yang dibunuh Yesus Apakah yang dibunuh itu Bapak? Bukan Yang berdoa kepada Bapak Apakah Bapak? Bukan Bukan Nah Sekarang kita masuk ke ranadalil Di dalam Yohanes 20 ayat 17 Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu Allahku dan Allahmu Tuhanku dan Tuhanmu Yohanes 8 ayat 54 Jika aku memuliakan diriku sendiri Maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya Sebab Bapak Allahkulah yang memuliakan aku Matius 18 ayat 19 Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapak Allahku yang ada di surga Bukan Yesus yang memenuhi permintaan Markus 10 ayat 18 Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik Hanya Allah saja yang di surga itu yang baik Matius 7 ayat 21 Bukan setiap orang yang berseru kepada aku Tuhan-Tuhan akan masuk ke dalam kerian surga Melainkan dia melakukan kehendak Tuhanku yang ada di surga Lukas 18 ayat 19 Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Tuhanku Allah Matius 19 ayat 17 Hanya satu yang baik Turutilah perintah Allah Jadi Semua yang saya sampaikan kepada ibu Itu adalah ajaran Yesus kepada Bani Israel Supaya Bani Israel itu menyembahnya kepada Allah Lantas kemudian Coba anda lihat di dalam Yohannes 1 ayat 18 Tidak seorang pun yang pernah melihat Tuhan Tidak seorang pun yang pernah melihat Bapak Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Itu pernyataan Yesus kan? Berarti melihat Yesus itu bukan melihat Bapak 1 Timotius 6 ayat 16 Tuhan tidak pernah bisa dilihat oleh manusia Dan manusia memang tidak dapat melihatnya Sementara Yesus bukan hanya dilihat Dipelototin Ditampar Diludahin Diseret Bahkan dibunuh oleh hasil Romawi Terbukti Yesus bukan Tuhan Mundur ke belakang di kitabnya Musa Keluaran 33 ayat 20 Dan Tuhan berfirman Engkau tidak akan pernah bisa tahan memandang wajahku Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup Yesus bukan cuma dipandang Yesus dikandung Yesus dilahirkan Yesus diceboin Yesus dimandikan Yesus ditampar diseret dan seterusnya Bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan Ya Jadi Ibu Ya Tolong Hentikan ajaran misi penyesatan Yang didukung oleh gereja Untuk menyesatkan generasi muda Mengajarkan generasi muda yang sudah beragama Untuk masuk ke dalam agama Ibu Keberadaan saya sebagai penginjil jalanan Untuk menyelamatkan Ibu dan menyelamatkan generasi muda Indonesia Agar tidak terpengaruh dengan bisikan-bisikan ajaran yang mengajarkan tentang ketuhanan Yesus Mohon maaf ini saya harus katakan Karena keselamatan itu harus diajarkan kepada setiap manusia Agar tidak menyesal di akhirat kelas Seperti itu Bu Oke Bapak Jukifli sudah Amin Bapak Jukifli Sudah tidak bisa berkata-kata Apa-apa lagi Dia pun sudah nyusup Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu Bapak tidak tahu kan maksudnya Bapak tidak tahu kan maksudnya Sebelum Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi kepada Bapak Oke Dia akan pergi kepada Bapak itu Maksudnya dia akan naik ke sorga Wahahaha Mereka bisa kalau Bapak memaksakan bahwa dia hanya utusan Tetapi dia akan pergi kepada Bapak itu Justru akan naik ke sorga Dan akan menyediakan tempat bagi kami Yesus mengatakan Aku akan pergi ke situ Supaya di mana aku berada Kamu pun berada Yesus mengatakan sebelumnya bahwa pergi kepada Bapak itu adalah kembali ke sorganya Dan menyediakan tempat bagi kami Bagaimana dikau mengatakan bahwa Yesus itu akan pergi kepada Bapaknya Kepada Tuhannya Sedangkan dia itulah sang pemilik kerajaan sorga itu Oke Yesus sudah mengkonfirmasikan bahwa pergi kepada Bapaknya itu Adalah kembali ke tempatnya semula Kembali ke dalam kerajaannya Lalu Yesus menyuruh Maria Magdalena mengatakan kepada saudara-saudara Maria Mengatakan seperti tepat seperti apa yang Yesus bilang kepada saudara-saudara Maria Jadi yang dimaksudkan bahwa Yesus akan pergi kepada Bapak itu adalah Bapaknya Maria dan Bapaknya saudara-saudara Maria Adalah Tuhannya Maria, Tuhannya saudara-saudara Maria Adalah Allahnya Maria, Allahnya saudara-saudara Maria Itu bukan Allahnya Yesus Yesus menyuruh supaya Maria berkata Bahwa Yesus akan pergi kepada Allahnya Maria dan kepada Allahnya saudara-saudara Maria Bahwa Yesus akan pergi kepada Bapaknya Maria Kepada Bapaknya saudara-saudara Maria Itu loh, itu konteksnya yang benar Kamu begitu pun, kamu salah Tamah Jilgifli Ibu, kalau di kereja Mungkin bisa mengajarkan seperti ini Ajaran tipu-tipu Ya kan? Dalil di dalam kitab Yohannes 20 itu kan jelas sekali Yesus yang mengaku Aku akan pergi kepada Bapakku Ya, jadi bukan hanya sekedar Bapaknya Maria Dan Bapaknya Saudara-saudara Yesus Yesus gak aku, aku akan pergi kepada Bapakku Dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu Tuhanku dan Tuhanmu Jadi Ibu, berhentilah untuk menipu Ya Bu ya Ya, gak baik Menipu sesama manusia itu gak baik Apalagi ini menjadikan Hal yang berkaitan dengan keyakinan Jadi Ibu tidak akan pernah lolos Untuk menyebarkan ajaran hoax Yang Ibu punya Selagi saya panjang umur Teman-teman penginjil jalan lainnya Masih panjang umur Ya, selama kami masih ada Insya Allah Ibu tidak akan pernah lolos Mengajarkan ajaran hoax yang Ibu punya Yesus Di dalam kitab Ibu Telah mencontohkan begitu banyak Bahwa Yesus dan Bapak itu berbeda Yesus mengatakan di dalam Matis 6 ayat 9 Bapak Allah kami yang di surga Sementara Yesus mengatakan itu Yesus ada di bumi Surga ada Bapak di sana Berarti Yesus bukan Bapak Dalam Matis 5 ayat 48 Bapak Allahmu yang di surga adalah sempurna Yesus yang mengatakan itu Dan Yesus mengatakan itu ketika dia di bumi Dan yang dimaksud Yesus itu adalah Orang yang lain yang ada di surga Surga dan bumi itu berbeda Berarti Yesus itu bukan Bapak Matis 10 ayat 32 Di depan Bapak Allahku yang di surga Nah Allahnya Yesus itu ada di surga Yesusnya ada di bumi Berarti Yesus itu bukan Bapak Kemudian di dalam Matius 15 ayat 13 Ya ayat 13 sampai ayat 12 Saya lupa Yang pasti di ayat itu mengatakan bahwa Bapak Allahku yang ada di surga Seirama dengan Matius 16 ayat 17 Bapak Allahku yang ada di surga Kemudian di dalam Matius 12 ayat 20 Juga seirama dengan ayat itu Allahku yang di surga Kemudian di dalam Yohanes 6 ayat 32 Sampai ayat 33 Disitu diterangkan bahwa Bapak atau Allahku yang memberikan kamu roti Dari surga Terus kemudian Matius 18 ayat 10 Bapak Allahku yang di surga Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23 Kesimpulannya Bapak Allahku yang di surga Semua yang ada di bumi adalah ciptaan Allah Dan tidak pantas disebut sebagai Tuhan Dan di dalam kejadian 1 ayat Saya lupa ayatnya Yang pastinya di dalam kejadian 1 dan kejadian 2 Allah menciptakan langit dan bumi Beserta apa yang ada di dalamnya Nah Yesus ada di dalamnya Berarti Yesus adalah ciptaan Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus itu adalah ciptaan Karena tadi saya sudah membacakan darinya kepada Ibu Koloses 1 ayat 15 Yesus itu adalah ciptaan Wahyu 3 ayat 14 Yesus itu adalah ciptaan Berarti Orang yang memiliki akal sehat Tidak akan pernah mau menyembah Ciptaan Tuhan Jadi Ibu Sekali lagi saya katakan Ketika Ibu ingin mengajarkan sebuah pengajaran Yang sifatnya hanya hoak Silakan Di tempat Ibu Tapi Tolong Ya Ibu pahami Dan Ibu sadari Bahwa tidak lagi seperti dulu Ajaran Ibu tidak bisa lagi seperti dulu Seenaknya saja memurtadkan orang Tidak bisa lagi Ibu Sekarang itu sudah Era digital Ibu Semua orang bisa mendengarkan suara saya Mendengarkan suara Ibu VN saya ini Didengarkan sampai di Amerika sana Di saudara saya di Amerika Ya Kemudian sampai ke ujung timur Dan utara Dan selatan bumi ini Bisa mendengarkan suara saya Menerangkan begitu terang Bahwa Yesus yang Anda Tuhankan itu Bukanlah Tuhan Melainkan Dia Hanyalah hamba Allah Yang diutus kepada Bani Israel Mengajak Bani Israel Kembali kepada hukum Torah Menyembah kepada Allah Satu-satunya Tuhan yang benar Dan menjadikan Yesus sebagai Rasul Allah Atau Tusan Allah Seperti itu Sudah ya Sudah mau 4 jam Aku berkata-kata Kepadamu Sudah ya Kelas Bukan kelas Sudah ya grup Sudah hampir 4 jam Aku berkata-kata Kepadamu Suara aku sudah habis Aku terlalu berapi-api Bersemangat Semangat Semangat Oke Sampai jumpa Bye bye Ya silahkan Ibu istirahat Renungkan Apa yang saya sampaikan Kepada Ibu Bahwa semua Yang Ibu imani Tentang Yesus Itu tidak berasal dari Yesus Berasal dari Angan-angan Ibu Berasal dari Doktrin Berasal dari Dogma Dan ingat Keselamatan itu Tidak dilihat dari Doktrin Keselamatan itu Tidak dilihat dari Dogma Tetapi Keselamatan itu Adalah ketika Kita menjalankan Apa yang disyariatkan Para Nabi Termasuk Yesus Yesus Mengajarkan apa Kalau Ibu adalah Bani Israel Maka silahkan Ikut kepada Pengajaran Yang Yesus Ajarkan kepada Bani Israel Yaitu Hukum Torah Kalau Ibu bukan Israel Maka silahkan Ikut kepada Seorang penolong lain Yang datang Mengajarkan Segala hukum-hukum Yang mana Dari mulutnya Keluar Segala firman Allah Yang didengarkan Melalui Malaikat Allah Seperti itu Ibu silahkan Istirahat Renungkan Apa yang Saya sampaikan Bahwa Seindah Apapun Ibu Mengucapkan Merangkai Sebuah kata Tapi Jika kalimat Itu bukan Merupakan Sebuah pengajaran Yang benar Maka juga Akan tertolak Oleh akal sehat Ya Begitupun Sebaliknya Kalaupun Aku belepotan Mengajarkan Sesuatu Menyampaikan Sesuatu Tapi yang Saya sampaikan Itu adalah Kebenaran Insya Allah Akan bermanfaat Bagi orang-orang Yang menggunakan Akal Oke Terima kasih Ibu Waktunya Silahkan Istirahat Uti Sudah kayak Keserupan Ya Makan dulu Daripada Nanti Apa Itu Sepaneng Otakmu Lebih baik Makan dulu Istirahat Jadi biar Ada remnya Kalau ngomong Gak ngawur Asumsimu Oke Ingat dulu ya Selamat Man Kalau memang Kamu tahu Tentang Alkitab itu Pertanyaanmu Tidak ngawur Ya benar Yesus itu adalah Keturunan Pejina Anak haram Sebetulnya Yesus itu Keturunan Anak haram Kenapa? Karena memang Di dunia ini Tidak ada yang benar Dengan siapa Dia lahir Ada Mana ada Manusia suci Di dunia Nisa Zaman Yesus lahir Tidak ada Jadi Itulah sebabnya Yesus itu Ber Bergelimang Dengan Lumpur dosa Tapi dia tidak berdosa Ya Kamu berpaham Contohlah Karena kita mengatakan Tidak ada yang Tidak berdosa Semua Tidak ada yang benar Semua sudah bersalah Termasuk wanita-wanita manapun Tidak ada yang bersih Yang tidak berdosa Apalagi Kakek neneknya Si Yesus juga Tetap Berdosa Siapa yang menyangkal Tidak ada Saya pun mengakui itu Keturunan Dari orang berjinah Yesus itu Iya Emang apa Salahnya Dan itulah yang Diperbaiki oleh Yesus Datang Yesus datang ke dunia ini Untuk membagi Dunia yang rusak ini Itu yang akan diperbaiki Itulah kan Sudah paham Selamat menikmati Selamat menikmati